Hingga hari ini suasana hati para netizen ini masih sangat-sangat panas melihat. Oh rame banget, masih rame. Dan ini menuai kecaman yang kata-katanya netizen itu juga tidak tanggung-tanggung loh. Mereka menghujatnya luar biasa dengan apa yang dilakukan coki dengan indah G. Langsung saja ya Vi, kita ajak pemirsa TV One untuk mendengarkan dialog kami di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami Mustafa Nahrawardaya, pegiat media sosial, aktivis juga aksi bela Palestina. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu ya sebelum nanti, makanya itu dia tuh. Iya, Mas Taufa udah kenceng lagi. Mas Taufa udah kenceng banget. Nah sebelum tadi kita mulai juga udah mulai menggebu-gebu, tapi kita juga sudah berhubung dengan Profesor Muzakir, Pakar Hukum Pidana UII Yogyakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Pagi, sebelum kita akan membahas mengenai segi hukumnya, saya ingin pengen tahu juga nih. Dari Bang Nara sendiri, Bang Taufa ini melihatnya gimana nih? Apa yang sudah dilakukan dua orang ini? Sebenarnya kita nggak perlu kaget ya. Karena mereka ini, saya bilang mereka karena kemungkinan nih, kalau podcast itu sebelumnya ada janjian. Temanya apa, lalu sikap kita apa. Kalau podcast yang mereka bebas aja, maka ada Narsum yang setuju atau tidak. Mereka ini pasti setuju kan. Yang parah itu sekarang dia mau tertawakan dengan sangat berlebihan. Kalau dulu 2018, ini emang saudara Coki dan kawan-kawan ada tretan muslim dan sebagainya. Ini pesenya itu pada mengolok-ngolok agama. 2018 mereka buat masakan, mencampur antara kurma dengan babi. Lalu tahun kemarin, itu mereka keliling di Tamashafari melihat tapir. Lalu Coki mengatakan, kita bertiga ini kan tapir gitu. Lalu salah satu Narsum yang sama-sama mengatakan, kafir maksudnya. Iya kita kan bertiga-tiganya tapir. Ini kan ol-olok ya, ol-olok. Jadi memang saya melihat beberapa video tretan muslim maupun Coki Pardede maupun Kolbi dan kelompok mereka di majelis apa, lucu Indonesia. Itu memang kontennya rata-rata adalah ol-olok agama. Nah soal Palestina, ini berlebihan nih. Kan ini nanya, ini si... Berlebihannya di mana mas Tava? Kan gak lucu, kenapa? Tertawain. Secara akal. Dan maksudnya kalau orang sehat gak bakal tertawa, kalau sesuatu gak lucu. Coba bayangin ya. Ini kan nanya mereka, you still drink Starbucks? Ini makanya loh, saya kalau tidak minum juga gak membantu apa-apa. Padahal Starbucks itu sedang dibawai ke seluruh dunia. Artinya dia mengol-ol-olok. Indonesia ini salah satu negara yang mendukung Palestina. Artinya secara umum. Sikap pemerintah juga jelas ya? Sikapnya sangat jelas. Kalau perlu, kita harus munafik. Mulutnya harus mendukung Palestina. Meskipun hatinya tidak kalau perlu ya. Ini kan dibagi tiga. Ada kelompok yang memang pintar, dia tahu. Dia pasti menolak Israel, Zionis. Menukung Palestina. Tapi yang kedua, ada orang yang beragama. Indonesia ini muslim mayoritas. Sudah pasti itu adalah pro-Palestina. Yang ketiga, orang tidak beragama, tidak paham. Ini kelompoknya Cokipar Dede. Gak jelas itu agamanya apa kan? Dan itu tidak ada konteks yang lucu, tapi menunjukkan bahwa mereka tertawa berbahak-bahak. Iya. Makanya itu sih yang mengupload video itu di Twitter. Itu mengatakan, Anda tahu gak sih, Zilva namanya itu? Sementara di Palestina, ribuan puluhan empat ratusan lagi. Genosida. Peninggal Genosida, Anda menertawakan sesuatu yang diboykot oleh seluruh dunia. Ini kan saya gak paham ini. Orang ini terlalu pintar, atau dia beragama, atau dia tidak beragama. Di mana tiga kelompok ini dia posisinya. Tapi yang pasti, konten-konten mereka ini sungguh-sungguh sangat menyakitkan umat seluruh dunia, karena untuk membela Palestina. Tidak harus beragama juga gak apa-apa. Yang penting dia manusia. Iya, sisi kemanusiaan ya, besar ya. Sisi kemanusiaan. Jadi gak harusnya Islam, tidak harus Hindu. Yang penting dia manusia, udah pasti dia akan nangis melihat pembantean, maupun Genosida di Palestina, di Gaza. Kan begitu. Jadi siapa yang melihat video itu, udah pasti sakit hatinya. Sakit. Padahal dalam seminggu ini, di Jakarta itu ya, kemarin Pak Den memimpin ya, gerakan pro-Palestina anti-Zionis. Pekan kemarin. Yang kemarin hari ini, yang kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu lebih gede lagi. Indonesia Peace Convoy ke Kemayoran, Perkirian Barat. Ribuan, ratus ribu orang berkumpul dalam rangka apa? Mendukung pemerintah untuk menjelesaikan kasus Palestina dan Zionis supaya gak terjadi lagi. Berhenti pembantian itu. Kan ini tertawa-tawa terbabak. Hatinya dimana gitu. Nah itu, sisi kemanusiaan. Kita juga mau tanya. Kita juga mau tanya ya, sebenarnya kalau misalnya dari sisi hukumnya akan seperti apa? Prof. Muzakir, akankah ini bisa dikenakan dengan aspek hukum? Jadi ini kan konteknya itu kan negara ya. Yang dibela adalah kemanusiaan. Jadi kalau face to face terhadap hukumnya, itu nampaknya agak sulit untuk dimasukkan di dalam kelompok. Misalnya saja penghinaan agama juga agak sulit. Walaupun yang reaksi yang keras itu dari kelompok agama Islam misalnya begitu. Demikian juga agama-agama yang juga keras dan agama-agama di dunia juga keras sekali. Jadi agak sulit untuk dimasukkan dalam kelompok itu karena konten materinya adalah mentertawakan tentang baikot ya. Saya lebih pada, pada tadi saya sependapat sekali dengan apa yang direaksi atau pendapat yang disampaikan tadi bahwa yang inti pokoknya adalah ini orang, tadi bagus sekali pertanyaannya, ini beragama atau tidak? Kalau memang tidak beragama, memiliki jiwa kemanusiaan yang adil dan berhadap atau tidak? Ini konteknya dalam negara kita Pancasila. Jadi dalam Pancasila itu selalu dikatakan di situ kemanusiaan yang adil dan berhadap. Jadi menghadapkan manusia dalam kontek reaksi terhadap manusia itu. Nah kalau sekarang ketawanya sampai kaki pun juga ikut ketawa dinaikkan di meja begitu, itu menunjukkan apa reaksi terhadap perilaku yang tidak manusiawi dan tidak berhadap itu terus kemudian dia ketawa dan reaksi baikot diketawakan. Nah itu maksudnya apa? Kesimpulan yang bisa ditarik bahwa dia adalah pendukung sionis. Israel yang sekarang sedang melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap rakyat Palestina. Nah yang menjadi masalah apa? Apa reaksi kita harus terhadap orang ini? Mestinya kepolisian sekarang sudah memberi peringatan, warning kepada yang bersangkutan ini. Kalau benar historisnya memang dia bersikap seolah kontroversi agar supaya mungkin mudah dikenal orang begitu. Tapi menurut pendapat saya untuk mencegah tindakan reaksi lebih lanjut, kepolisian sebaiknya dengan bijaksana memanggil kedua orang ini untuk memperingatkan dan meminta untuk membuat pernyataan tertulis untuk tidak memberikan satu reaksi-reaksi yang berlebihan terhadap orang atau negara yang sekarang sedang memperjuangkan perdamaian untuk Palestina. Negara dan rakyat Indonesia dan rakyat dunia semua mendukung terhadap itu. Dan yang terakhir adalah kita semuanya juga sama secara moral hukum kita bahwa ya mendukung. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Israel itu adalah termasuk kategori pertentangan dengan Undang-Dandasar 45. Saya kira begitu. Jadi Prof. Muzakir lebih cenderung mungkin preemptif gitu ya dari pihak kepolisian memanggil untuk mengingatkan begitu. Dan ini cukup kuatkah dalil atau dasarnya kepolisian memanggil keduanya ini? Prof, mengingat pemerintah kita kan juga satu suara ya mengecam aksi genosida dan juga minta gencatan senjata dilakukan dengan segera seperti itu. Ya, menurut saya itulah tindakan yang bijaksana untuk pertama yang dilakukan ketika yang bersangkutan berhadapan dengan hukum gitu ya. Kalau itu tidak lakukan, saya khawatirkan dia berulang-berulang nanti ketika kita harus sebut saja ini dalam tanda petik berperang dengan negara lain dia perlu terhadap negara yang bersangkutan. Tadi akan muncul nanti terus-menerus seperti itu. Kalau saya melihatnya rangkaian perbuatan yang dilakukan itu menunjukkan sikap yang seperti itu gitu ya. Kalau rangkaian seperti itu maka harus diubailah secara mental dan moralnya itu. Sehingga dengan demikian, kalau tadi saya sependapat sekali kalau tidak setuju ya, kalau negara sudah berbuat seperti itu dunia berbuat seperti itu, rakyat Indonesia juga sudah berbuat seperti itu terus kemudian dia kontra terhadap semuanya itu ya menurut pendapat saya ya, panggil aja dia agar supaya nanti dia tidak dengan supaya dia mengubah sikap dan perilakunya itu sehingga dia bisa hidup bergaul bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Kalau dia memang tidak bisa bergaul dengan rakyat Indonesia, tidak bisa memahami Pancasila, tidak bisa memahami pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya sebaiknya itu tadi diperingatkan lebih dulu. Kalau tidak ya, dia nanti diberi lihat itu rangkaian perbuatannya, kalau misalnya itu sudah bertabrakan langsung dengan hukum, ya mau dan tidak mau harus ditaksirkan bahwa dia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian. Nah, itu sangat-sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Prof. Muzakir. Artinya juga polisi harus bergerak cepat, paling tidak agar orang-orang seperti ini mengetahui sebenarnya do and don't. Apa jangan-jangan mereka sebenarnya sudah mengetahui, tapi sengaja melakukan seperti itu. Akan kita bahas lebih dalam, usai jadah kami segera kembali. Selamat menikmati.